Assalamualaikum, hari ini saya mau masak terong untuk bahan yang sudah saya siapkan disini saya menggunakan 1 buah terong nah ini teman-teman untuk terongnya kita potong bagian pangkangnya ya ini tidak mau, keluarkan saja dan kemudian potong bagian sini ya ini juga tidak mau, ini ujungnya buangkan saja, lalu potong-potong dan kemudian ini ya teman-teman saya potong-potongnya seperti ini ya nah ini saya potongnya kasih lihat saya saja buat teman-teman disesuaikan saja mau bagaimana cara potongnya lalu ini ya teman-teman taruh di wadah, tambahkan ini ya tambahkan air secukupnya ini airnya asal kelem saja dan kemudian tambahkan 2 sendok teh garam kemudian kita campur merata biarkan garam larut bersama air rendam ini ya sayur terong kurang lebih 5 menit saja nah ini rendam dahulu siapkan untuk bumbu kasarnya tambahkan 2 iris atau 2 potong jahe ini jahe jangan lupa cuci bersih dan saya potong-potong seperti kore api nah seperti ini lalu tambahkan 3 siung bawang putih jangan lupa cuci bersih dan ini saya keprek kemudian saya jenjang nah ini saya jenjangnya seperti ini saja supaya oke ya lalu di satu mangkuk tambahkan ini ya teman-teman siapkan bumbu sausnya ya tambahkan 1 sendok makan kicap asin setengah sendok makan saus tiram 1 sendok teh minyak wijen sedikit beri jawa bubuk tambahkan 1 sendok teh gula lalu saya tambahkan dengan sedikit ini ya saus sambal kurang lebih setengah sendok makan kemudian tambahkan sedikit air nah ini teman-teman ini siap untuk bumbu ya kalau teman-teman mau menambahkan kalau bubuk-bubuk atau penyedak rasa silahkan tentunya tinggal banget lalu untuk terongnya ya teman-teman untuk terongnya kita kita peras saja ya seperti ini ya kita peras nah jadinya seperti ini kita peras saja ini di itu ya teman-teman dikasih direndam dengan air air garam fungsinya biar terangnya tidak berbuah warna ya kalaupun berbuah warna juga tidak apa-apa nah ini kita peras saja seperti ini kita siap masak ya teman-teman panaskan wajan ya dan kemudian tambahkan setengah sendok makan margarin ya atau boleh ini ya teman-teman boleh blue bank ya kita cairkan ini setelah cair lalu masukkan bawang putih dan jahe kita posen posen sampai harum ya teman-teman lalu masukkan terong kita oseng-oseng terangnya ya nah ini terangnya ada yang berubah warna ya teman-teman tidak apa-apa nah ini teman-teman untuk perangnya oseng saja sampai kurang lebih matang ya kalau teman-teman merasa minyaknya kurang silakan ditambahkan tapi ini saya menggunakan margarin saja boleh ditambah minyak atau margarin atau lubin ya nah ini saya merasa untuk perangnya sudah kurang lebih matang kemudian masukkan bumbu yang sudah disiapkan lalu kita campur merata uh baunya harum banget nah ini dicampur merata saja jangan lupa tes rasa ya apa yang kurang bumbunya silakan ditambahkan mungkin teman-teman mau menambahkan kalah gudu atau teman-teman terasa ya silakan saja segeranya bumbu tidak apa terasa pun juga oke kemudian siap diangkat nah ini teman-teman itu tadi bagaimana cara masaknya ya super simple super mudah yang pasti enak ya yang pasti sangat menggoda selera resep terong ya teman-teman ini terong ungu warnanya berubah kurang ungu ya teman-teman karena ini masaknya tanpa minyak ya hanya sedikit margarin atau boleh diganti blue band nah resep ini sangat enak banget tentunya disukai keluarga anak-anak pastinya kurang suka ya teman-teman karena ini ada rasa pedas ya kalau masakin untuk anak-anak silakan untuk saus sambalnya di skip saja ya tentunya akan enak banget nah resep yang sangat simple ini untuk bahan mudah didapat ya teman-teman harga terjangkau murah murah ya pastinya dan pastinya enak banget cocok untuk lauk makan nasi dan lauk makan mie juga nikmat digaduh seperti ini pun juga sangat-sangat sedap ya menggoda selera nah bagi teman-teman yang penasaran bagaimana rasanya silahkan dicoba resepnya ya teman-teman semoga bermanfaat terima kasih yang sudah menyimak selamat mencoba dan selamat makan ketemu lagi di video berikutnya jangan lupa share ya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati